Saudara badan eksekutif mahasiswa BEM keluarga mahasiswa UGM memberi gelar Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gelar alumnus UGM paling memalukan diberikan BEM UGM untuk Jokowi dalam bentuk banner di acara aksi mimbar bebas di depan kampus UGM di Sleman, Yogyakarta. Jumat petang, mahasiswa menilai banyak permasalahan fundamental yang tak kunjung diselesaikan Jokowi diantaranya pemberantasan korupsi, merosotnya demokrasi, polemik Mahkamah Konstitusi, dan politik dinasti. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya dikatakan? Ika indikator, yang pertama demokrasi Androki, hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang Raja Jawa, Maciaveli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasib politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menanggapi kritik BEM KM UGM yang menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan karena dianggap tidak menyelesaikan sejumlah masalah fundamental. Melalui pesan tertulis, Ari menyatakan, dalam negara demokrasi yang namanya kritik, yang namanya pujian, dan kepercayaan atau trust terhadap penyelenggaran negara adalah hal yang wajar. Sementara ketua relawan Prabowo Mania 08, Emanuel Ebenezer, yang sebelumnya memimpin relawan Jokowi Mania atau Joman, ikut menanggapi BEM KM UGM yang memberi kelar Jokowi, alumnus paling memalukan. Kata Noel, kritik BEM UGM ini sasa saja. Menurutnya Presiden terus berupaya mengwujudkan demokrasi dan penegakan hukum. Nominasi yang disampaikan kawan-kawan BEM terhadap Pak Jokowi, Presiden atau alumnus yang paling memalukan, ya saya rasa sasa saja. Pak Jokowi sudah terbiasa dengan bentuk ejekan, kinaan, bahkan yang merendahkan sekalipun. Selama mahasiswa masih basisnya adalah basis kritik, silahkan kritik. Karena kritik itu dalam alam demokrasi itu sasa saja. Tapi harus dipahamin bahwa Pak Jokowi itu bekerja keras untuk bangsa ini. Pak Jokowi memang tidak seperti harapan kita soal pelagakan hukum dan demokrasi, tapi upaya-upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam menuju demokrasi yang sejahtera itu sedang dilakukan. Lalu mengapa BEM terhadap Pak Jokowi?